Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Ina Helena Apriyani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini dimana lagi kalau bukan di ENR Project Review buat teman-teman yang baru melihat video dari channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyuruh tonton video ini sampai habis ya teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya check this out musik masih banyak dari teman-teman yang komplain dan berkomentar di channel ini mengenai pengajuan pinjaman kur yang ditolak oleh bank padahal sudah menawarkan sertifikat tanah sebagai agunan atau jaminan kepada pihak bank ada juga dari teman-teman yang bertanya mengenai pengajuan kurnya yang ditolak bank padahal teman-teman adalah nasabah lama kur BRI di video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai tips pengajuan kur serta update peraturan terbaru kur semester 2 tahun 2023 kenapa kita sering update informasi ini ya karena memang peraturan perbankan biasanya sering sekali berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi berikut ini peraturan yang tergorong masih baru untuk kur BRI tahun 2023 dan sangat krusial serta akan menyebabkan pengajuan teman-teman tidak bisa diakses apa saja yang pertama kur BRI semester 2 tahun 2023 tidak bisa suplesi berdasarkan peraturan terbaru dari kantor BRI pusat untuk pengajuan kur tahun 2023 sekarang ini tidak bisa suplesi atau gapleh hal ini berlaku juga untuk nasabah lancar apalagi jika nasabah menunggak tentu harus dilunasi dari nasabahnya terlebih dahulu nah jika kondisi seperti ini terjadi nasabah harus melunasi sisa pinjaman kurnya terlebih dahulu menggunakan uang sendiri setelah itu menunggu update SIKP selama minimal 3 hari untuk kemudian bisa mengajukan kembali kur BRI tahun 2023 yang kedua yaitu limit akumulasi plafon teman-teman sudah habis berdasarkan peraturan terbaru kur BRI tahun 2023 limit akumulasi plafon kur untuk nasabah dengan sektor usaha non-produksi adalah 2 kali atau maksimal 200 juta dari pinjaman awal kur meskipun riwayat setoran teman-teman sangat lancar jika limit akumulasi plafon kur kalian sudah habis maka teman-teman sudah tidak bisa menikmati kur lagi apalagi untuk bulat-balik nama saat ini sudah tidak bisa atau sudah dilarang solusinya adalah ambil pinjaman kuprak jika belum memiliki agunan atau ambil pinjaman kumedes jika sudah memiliki agunan kami menyarankan untuk teman-teman jika masih mempunyai limit plafon kur atau nasabah yang belum pernah menerima kur dan memiliki usaha yang layak untuk lebih menjaga nama baiknya jangan sampai kalian meminjamkan nama kalian kepada pihak lain meskipun diimi-imi bayaran atau imbalan yang ketiga yaitu kuota kur mantri 30% dari pencairan kupedes kabar baru yang beredar mengenai kuota mantri diambil dari 30% pencairan kupedes atau kredit komersial dengan demikian kuota mantri tidak akan pasti ada tiap minggunya ya tergantung produktivitas kupedes atau kredit komersial mantri wilayah tempat tinggal teman-teman maka dari itu tips dari saya jika kuota mantri masih ada segera ajukan kredit kur apabila limit pinjaman teman-teman masih ada dan memiliki dana untuk melunasi pinjaman kur sebelumnya atau jika nasabah baru yang memiliki usaha UMKM dan belum memiliki pinjaman kemanapun kalian bisa segera ajukan kredit super mikro yang keempat yaitu tingkat kredit menunggak dan macet bank bahasan selanjutnya adalah mengenai tingkat kredit menunggak dan macet pada bank penyalur kur wilayah tempat tinggal teman-teman jika tingkat kredit macetnya tinggi dan melebihi batas maka biasanya penyaluran kredit akan stop selling hal tersebut akan menyebabkan nasabah dengan setoran lancar pun akan terhambat pengajuan kurnya bahkan akan dialihkan ke kredit kupedes pada kondisi seperti ini biasanya bank akan menghentikan sementara pemberian kredit pada nasabah baru bahkan nasabah lama yang boleh diberikan kredit harus sesuai dengan data yang diberikan dari kantor pusat jika terjadi seperti ini di unit kerja wilayah tempat tinggal teman-teman maka teman-teman hanya bisa berdoa kalau nama teman-teman yang setorannya lancar masuk ke dalam daftar pipeline kantor pusat yang masih bisa diberikan kredit intinya buat teman-teman penting saling mengingatkan untuk memperbaiki dan memperlancar setoran bukan malah ikut-ikutan menogak yang kelima ada juga analisa karakter calon nasabah lingkungan serta keluarga calon nasabah yang bisa menyebabkan pengajuan kalian di tolak nah contoh jika ada nasabah baru ingin mengajukan kur pas dicek ternyata orang tuanya punya pinjaman dengan kondisi macet atau satu daerah satu dusun disitu banyak sekali nasabah yang macet hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan mantri dalam pemberian kredit yang keenam yaitu riwayat pinjaman riwayat pinjaman di BRI dan di bank lain atau lembaga lain akan sangat berpengaruh terhadap pemberian kredit kur untuk saat ini jika terdapat riwayat kredit komersial di BRI atau di bank lain meskipun pinjaman terakhirnya kur maka saat ini nasabah harus pindah ke pinjaman kupedes tanpa perlu melunasi dulu pinjaman kurnya jika terjadi demikian kita tidak akan bisa pindah-pindah bank demi mendapatkan bunga kur karena ada sistem SIKPOJK yang mencegah hal itu terjadi karena berkaitan dengan penyaluran subsidi bunga kur kepada yang berhak kemudian jika terdapat riwayat pinjaman online dengan kolektabilitas tidak lancar atau meninggah maka nasabah tersebut tidak boleh diberikan kur BRI tahun 2023 terlepas dari oleh siapa pinjau itu dipakai selama yang terbaca di SIKPOJK itu nama teman-teman maka poinnya tetap tidak bisa diberikan kur kasus lain misalkan teman-teman sedang menikmati kredit modal kerja atau investasi di bank lain maka nasabah tidak berhak menerima kur karena calon nasabah sudah termasuk ke dalam kriteria nasabah bankable karena kredit non-kur di luar konsumtif pasti sudah punya aguna akan tetapi yang jelas pemberian kredit terutama kur tidak melihat jaminan apa yang diberikan kepada pihak bank ya cukup sekian video kita kali ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman saya ingatkan untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tonai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman jangan lupa like video ini share ke teman-teman Anda sekali lagi subscribe bagi yang belum as always tetap semangat mencari rejeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati